assalamualaikum halo makhluk hidup semuanya balik lagi di channel happy gaming jenis jelas keberadaan yang tapi yang jelas channel ini ada di video kali ini udah lama banget nyobain akun viewers happy gaming tentunya di game one patch men the strongest nya lagi teman-teman semua habis makan capek panas banget dan kenapa gua pakai akun ini katanya dia punya akun yang kuat banget bukan akun yang kuat banget salah satu karakter yang memang lagi hype banget kan item eksklusifnya yaitu nyamuk SSR dengan attack yang lumayan kuat dia bilang apa sih kalau nggak salah gua inget ya attack nya nyampe sekian bang gua lupa deh sekian itu berapa nah itu bikin gua penasaran damage emang sakit banget ya tentunya nyamuknya awak ke 5 ya karena itu udah nyamuk pasaran lah nyamuk yang seharusnya udah harus kalian punya itu awak ke 5 kalau nggak awak ke 5 mending jangan dipasang di line up gue belum masuk juga ke akunan dan thank you banget dulu buat yang punya akun ya thank you banget buat yang punya akun sebelumnya gua dulu oke dia ada di server 94 levelnya 109 oke jadi tanpa banyak bahasa masih kita langsung singkat ke dalam akunnya aja oke ini gua udah masuk ke dalam server di akunnya bentar ya oke oh red up ya oh masih ramai hebat ya bentar 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 gue setting dulu bentar bentar nah ini udah gua setting dan tadi sempet gua lihat deklarasi akun ini lu bisa baca sendiri dah sesombong apa sih orang ini tuh gila berlagu banget lu rmg the strongest in server gila berlagu banget gila sih gila gua lihat dulu deh dia benefitnya berapa sih untuk akun ini kita lihat dulu oke 245 dana kurang lebih kalau nggak pakai di di doublein ya 245 tuh sekitar 500 ribuan temen-temen 500 ribu rupiah untuk akun ini server berapa eh di ranking berapa hmm secara BP battle point dia di 57 dengan 19,8 juta kalau karakter terkuat dia ada di nomor 52 dengan mosquito girl 4,5 buset ini lumayan gila sih server cuy coba gua lihat omongan dia serve a katanya rmg terkuat di server ya kalau gua lihat lu awas tuh kalau ini lebih kuat kita lihat nanti coy aku nah wah ini sih udah gila sih ini langsung gua simpulin aja ya gua sebelum lihat akun rmg orang ini gua langsung simpulin aja ini rmg terkuat ini rmg terkuat bukan dari statistiknya doang lu lihat ekipnya set gunner udah udah ini udah gak ada otak cuy ini udah pasti udah gak ada otak cuy udah 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 kita serahin aja rmg terkuat untuk ini nih di orang ini nih udah 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 jangan belagu lagi dah gua sih gua bilangin ke orangnya tolong yang punya akun diganti deklarasi ya malu kita lihat dulu album 79 per 94 ya Oh dia lagi drive ke nightnya otw cuy karena dia beli inian apa apa namanya Royal Pass Melga King Geryu glory bus metal bat metal kena super funk Phoenix man pricey place Goket Genos SSR juga dia nggak punya g4 sama heavy tank lowing cloth kalau dari isi tasnya nggak ada yang wah ini normal aja acak ini at ini memilih ya Oh ini memilih ini dapet dari mana dah tapi itu hoki sih apalagi yang Opea black ticket 185 andai kata bulan depan beneran bom ini udah cocok udah mantep banget udah siap banget buat digaca untuk materialnya kita lihat kasti kelas duanya ada tidur kedua kelas satunya dedu saat belahap ke tiga Dragon 4 bonti 2 budoka 2 masing-masing ada item eksklusif dari SSR karakter ya yang kalian bisa lihat sendiri kalau marknya 654 rg4 honor 5 sharp 654 frame 65 chaos 4 resist 6 resist 4 ini apa resist 6 energi-energi 4 hardware hardware 5 pun nggak dipake cuy wow gua penasaran sih sama isi nanti karakternya tapi gua lihat emblemnya dulu deh oh dia buka distort arenanya doang cuy immortal nggak bukan nggak dia buka ininya kurang nggak kurang abad material ini hah oh ini kurang ini kurangnya ungu ini kurangnya ungu distort dia kebuka kalau yang eternal hurtnya dia kurang yang kanan doang gila sih gila untuk akun ini lumayan lah oke lah emblemnya oke lah kita lihat karakternya oke atri formasinya udah sih ini fix ini 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 formasi dia cuman gua nggak yakin sama posisinya paling posisinya kayak gini ini paling ya ini cuman paling-palingan ya ya kayak ginilah untuk nyamuk sama watchdog man disebarisin biar nyamuknya darahnya lebih tebel lagi tapi tadi kan posisinya begini nah itu tuh menurut gua yang bener tatsunya di belakang karena biar kena buff atau ultimate dari seorang amai max tapi nggak apa-apa kita balikin aja dan kita bahas enam karakter terkuat yang ada di formasinya mulai dari wow ini apa sih ini culun-culun aja sih kayaknya cuman dipake corenya doang deh tuh kan skill 13 bintang 4 awak ke 3 tuh ya ini cuman diambil corenya doang tuh lu bisa lihat nggak dinaikin ininya pun nggak dikasih bintang equipment nggak di upgrade buff kartunya pun dia seala kadarnya cuy karena gua yakin ini cuman jadiin corenya doang lu bisa lihat sendiri atributnya dari karakter pesaikosnya lalu kita pindah ke amai ssr oke merah 2 skill 17 bintang 3 oke bintang 3 awak ke 2 hmm talent 1 dia pake apa chaos ya oh pake chaos ya cuy oke equipmentnya pun bonus speed 2 biji boleh lah sedang-sedang aja damage free damage free red block defend weak equipmentnya full set clergy speed 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 kalau gua lihat dari bintangnya enggak full bintang ini sih di sekitar 800-900 speednya belum sampai 1000 feeling gua bintang 1 dan bintang 4 untuk bagiannya kita lihat speednya ya kan di 956 dan lainnya lu bisa lihat sendiri atribut atau statistik dari amai ssrnya kita pindah ke watchdog men wuh ini lumayan jomplang sih secara BP sih di sini merah 2 skill 17 bintang 4 awak ke 4 talentnya pun talent 3 wuh pake stab dan juga hardwall lah kenapa hardwall ya ya udah nggak apa-apa lah hardwall energi oke bintang 1 bintang 1 bintang 4 hp-hp% HP speed HP 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 HP% boleh kok HP speed bonus masing-masing 1 red immune red damage damage free back defend weak ah ini red block doang sebiji kita lihat atributnya 4 juta gila juga loh speednya 621 coy ini lumayan kenceng coy Red critical 10% Culun banget Red blocknya 40% Dan lainnya lo bisa liat sendiri Dari karakter Amai SSR nya Gue pindahin dulu deh Oke dia masih pake garo BP nya lumayan tinggi sih Gue liat Merah 2 Skill 18 Bintang 5 Awakkan 4 Kayaknya gak dia ngebeli capsack nya deh Wush Serem 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 Bintang 5 Bintang 5 Eh level 5 Level 5 Oke Enggak Jelek Jelek Gue nilainya enak banget Red critical 10% Sebiji bukan jelek Ya standar cuy Lebih ke standar sih Equipment nya dibikin set nya Set ke night Attack crit Attack attack percent Attack damage crit Attack hp Enggak Enggak bagus menurut gue Emang udah calon gak meta sih Garo juga udah calon gak meta Bintang 2 dan bintang 3 Kita liat atributnya Attack 545 Darahnya 2,2 Speed 456 Red critical 51% Damage crit 174,95% Dan lainnya lo bisa liat sendiri Dari karakter Garo nya Temen temen Kita liat nih Karakter kedua apa sih Oh Tatsu ya Tatsu V2 Oh ngeri juga ya Skill 18 Bintang 4 Awak keempat Talent 3 Wah gila talentnya ngeri sih cuy Niat sih Lebih ke niat sih Kok stop sih Kalo gue saran nya sih Kalo gak pedang ya Rage lah Ini bagus sih Hard wall Nah kayak gini boleh lah Rage boleh lah Equipment Bintang 2 Bintang 3 Attack defense Wow Attack attack percent Attack attack biasa Attack attack percent Buff kartunya pun Attack bonus 2 biji Red damage 1 biji Efek hit 2 biji Cakep Dibanding red critical Mending pindahin aja Ke efek hit Buat Tatsu V2 607 Anjir gitu doang 670 loh Gila gak ngerti deh gue Ininya darahnya 21 Speed 411 Red critical 28 Efek hit nya 22% cuy Ya lumayan lah Lumayan 22% Dan lainnya lo bisa liat sendiri Dari karakter Tatsu V2 nya Kita pindah ke nyamuk Ini primadonanya coy Ini dia primadonanya Kita liat dia merah-merah 2 Oh sama ya Skill 19 Bintang 5 Awakken 5 Talent nya pun Talent 3 Wow Oke pedang energi Pedang Oh dia pakenya energi Bukan hard wall Jadi disini pasifnya gak gitu Diwahin lah Menurut gue ya Equipment nya pun Duh kan cuman 2 biji bonusnya gitu Kayak standar banget tuh Wah ini cakep nih Ini cakep cuy Red damage 2 biji Tambahan damage Ada attack dan juga damage free Red critical cuman 2 biji Standar Gak dibikin 1 set Tapi disini lo bisa liat sendiri Attack-attack biasa Attack-attack percent Attack damage crit Attack-attack percent Bintang 3 dan bintang 3 Atribut nya berapa sih? 800 20 ribu Gue gak tau nanti follow upnya sesakit apa Darah 2,4 Speed 413 Red critical cuman 52% Sungguh kecil Damage crit 183 dan lain-lain Lo bisa liat sendiri Dari karakter Mosquito Girl SSR nya Coba gue mau liat langsung Ke arenanya Kayak gimana Semoga aja ada laporan ya Semoga aja ya Ini kayaknya dia baru di MRG deh Kayaknya deh Coba gue liat laporannya Dia nomor 32 Formasi Tuh Oh beda posisi Ini taruh belak Taruh depan Taruh depannya Oh iya bener-bener Takut dia ketemu Mosquito Girl yang bisa nyerang berakang Cuy Kayaknya sih kayak gitu sih Laporan Disini adanya challenge Dia gak ada diserang ya Cuy Gapapa deh Gue nonton yang paling atas aja Yang paling atas BP nya 19 juta Jadi mirip nih Secara level tinggian musuhnya Kita tim kiri kan Kita nyerang Bentar Oh amai kita kenceng Cuy Gila sih 905 Berapa tadi Gue lupa dah Lumayan sih kenceng sih Coba kita liat nih Oke Oke Ini bagusnya ke Genos sih Basic attack nya Ah cakel Kenapa gue bilang bagus ke Genos Maksimal HP nya Genos itu berkurang Jadi damage nya nanti gak gitu maksimal Wah ngeri sih Masuk 6-6 nya Cuy Wah Stress Wah gila sih Wah gila cuy Stress cuy Lumayan Wah lumayan gila sih cuy Damagenya cuy Wah gila sih Nyamuknya sadis cuy Sumpah nih nyamuknya sadis nih Lu liat nih Ini follow up lagi nih Gue gak tau follow up nya kemana Oh ke tengah sih Ini ke tengah sih Oh ke bawah Gila Follow up lagi Ini follow up lagi Nyamuk nih Oh sakit ini cuy Di luka dalam cuy Sakit banget cuy Sumpah Sumpah Oke oke Kita di WDM Jadi rada kuat Nyamuknya Hmm ampus Shroth Atas apa bawah Oh atas Uh cakep banget sih Follow up ke atas Ini follow up nya ke depan cuy Kalau gak unsliding Kedepan Unsliding lagi Genos Oh ini sudah win-win solution Udah-udah Genos nya juga gak gitu Ada damage Ketiga orang berapa 5,6 doang Ya kan Lu bisa liat sendiri dah Ini mati sih harusnya sih Wah 79 cuy Gila siapa yang tahan cuy Langsung immortal cuy Wah gila sih Gila sih Modern udah itu gak ada sliding cuy Udah gak ada Wah sadis sih Sadis sih cuy Cuman gue gak tau Kalau bulan depan Tetep keluarnya bom Apa iya Nyamuk akan tetep jadi orang yang sadis Itu sih Yang masih jadi tanda tanya Buat para player Atau yang pada build-build Nyamuknya Sampai top-top parah tuh Itu sih yang masih Gue bingung Oke deh Segini aja Video gue nyobain Akun viewers lagi Gimana Kalau lu suka Kalau berlake Kalau gak suka juga boleh Untuk di dislike Tapi ini kenapa Nge-lake gue gak tau Jadi gue mau cabut aja Eh iya Jangan lupa di share Biar yang nonton Makin banyak lagi Aduh ini Kenapa sih tokomsel Gue mau penutupan aja Cahitamanya push up loh Abay Teman-teman semua Nge-like Tidak Tidak